Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel makandang arah saya nyong lahat sejam Femindu my amigos todus selamat datang teman-teman sekalian jumpa lagi di maswar services channel yang pada kesempatan kali ini akan membuat tutorial cara merekam acara televisi dengan set of box atau STB DVB-T2 merek suku yang perlu kita persiapkan pertama-tama adalah tentu saja adalah ada set of box nya kemudian menggunakan flash disk untuk menyimpan hasil rekamannya jadi flash disk ini nanti kita tancapkan ke sini ya kita dapat ke port USB dari set of box atau STB DVB-T2 merek suku ini ya jangan sampai terbalik dan untuk mengetahuinya ya kita arahkan dulu ke layar televisi dan nanti kita on kan atau kita on kan dulu set of box nya ya ini kita on kan kita arahkan ke TV coba kita akan mengadakan pembuktian untuk merekam televisi kemudian kita pindah channelnya ini kita rekam ya kita tekan titik merah pada remote control nah ini kan sudah mulai merekam selang beberapa detik kita pindahkan channelnya ya apakah itu nanti terekam secara utuh atau tidak ya ini pembuktian pertama kita mengakhiri rekaman pada posisi channel yang bukan kita rekam kita akhiri rekamannya ya dengan menekan tombol kotak lalu ada konfirmasi untuk menghentikan rekaman kemudian kita tekan oke nah itu yang pertama tadi diingat-ingat ya channelnya ada channelnya antv yang kita rekam tadi kemudian kita coba merekam lagi yang lain yang yang berhurup-hurup depan B coba nantikan dengan urutan di filenya berdasarkan abjad kita kita pilih BN channel ya kita pilih BN channel lalu ini kita rekam ya kita rekam kita mulai merekam lalu kita pindah-pindah kita pindah-pindah dan nanti itu saat kita mengakhiri mengakhiri rekamannya juga di BN channel lagi nanti hasilnya kita lihat bagaimana ya kita kembali lagi ke BN channel ya dengan cara ini Coba mana tadi BN channel kita cari BN channel kita cari BN channel oke ya ini sudah ke BN channel tadi waktu pertama merekam kan baru beberapa detik lah lalu ini kita akhiri di sini ya nah kita akhiri lalu tekan OK tekan OK ya nah lalu kita pergi ke menu kita membuka hasil rekamannya di multimedia di PVR ini lalu di HP PVR tadi rekamannya adalah ini ya nanti yang pertama di antep ini tadi kan kita kita rekam lalu kita pindah channel dan hasilnya nanti misalnya pendek langsung pindah ke yang track berikutnya kita coba kita buka yang ini ya nah itu tadi beberapa detik kan kita nah ternyata ini sudah habis dan pindah ke track berikutnya ini ya jadi coba coba sedikit rekamannya nah lalu kita lihat yang di BN channel tadi yaitu yang yang jam 10 ini ya tanggal ini kita oke ya rekaman ini nah ini tadi kan kita cuma beberapa detik terus berpindah-pindah apakah nanti hasilnya panjang nah ini ya ini ya ada saat rekamannya ada satu menit dua detik artinya saat kita berpindah-pindah channel rekaman tetap berlangsung dan rekaman utuh saat kita menutupnya ya jadi intinya kita bisa melihat channel lain saat merekam namun waktu akan mengakhiri kita harus ke channel yang pertama kita rekam tadi dan kita akhiri di situ ya jadi misalnya kita merekam di BN channel kemudian kita nonton channel-channel lain saat akan mengakhiri rekaman kita harus kembali ke BN channel dan kita akhiri maka rekamannya akan utuh sesuai durasinya meskipun acaranya tidak kita tonton ya ya semoga bermanfaat dan satu menit baru berpindah oke semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa subscribe share dan komen tonton juga video-video lain di channel ini thank you very much for watching may tak bergaduh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh